Baru 11 hari bekerja, sejak dilantik 27 Oktober 2014 lalu, Presiden Jokowi Dodo langsung memberikan ultimatum bernuansa early warning ke para Menteri Kabinet Kerjanya. Dengan tegas, Sang Presiden menyatakan, kalau target tidak terpenuhi, ya maaf, saya berikan sama yang antre. Kalimat singkat, namun menohok hingga ke jantung. Artinya Jokowi telah mengingatkan ke para pembantunya itu jika mereka berkinerja buruk dan gagal mencapai target-target kerja yang telah dicanangkan, maka tentu tak segan-segan baginya untuk mencopot Menteri yang bersangkutan dari posisinya, alias reshuffle. Tentu kalimat singkat ini seharusnya sangat bermakna bagi para Menteri itu untuk segera mengobarkan etos kerja mereka setinggi-tingginya hingga ke titik nadir jika tak ingin ditendang oleh Jokowi. Mereka diminta segera menunjukkan kemampuan dan kinerja mereka dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kecuali tentu jika para Menteri tersebut memang sejak awal tak ingin berbenah, tak berjiwa reformis, dan cenderung bermental oportunis. Namun, kita semua berharap orang-orang yang seperti ini tidak ada di dalam Kabinet Kerja Jokowi JK yang telah dipilih secara hati-hati itu. Ya, semoga saja. Pemirsa wacana Jokowi mengenai reshuffle kabinet. Jika Menteri gagal mencapai target, cukup menarik untuk dicermati. Di ranah publik, pernyataan itu tentu ditanggapi secara beragam. Secara eksplisit, kita dapat menilai bahwa Jokowi ingin agar roda pemerintahannya dapat produktif dan berjalan dengan baik. Di mana berbagai target-target pemerintah yang dicanangkan dapat tercapai secara terukur. Tentu sekaligus sebagai Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menunaikan sejumlah janjinya ketika kampanye dahulu. Dan untuk memperbincangkan masalah tersebut, telah hadir bersama kami, Pengamat Kebijakan Publik Mas Syafiq Hasim. Dan juga lewat sambungan telepon, ada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono. Halo Pak Basuki. Pak Basuki, selamat petang Pak. Baik, terima kasih juga Mas Syafiq sudah bergabung bersama kami di Pram Tentor. Mas Syafiq, singkat saja mungkin tanggapan Anda dulu terkait dengan statement dari Jokowi tersebut, bahwa ini seperti pecut juga sebenarnya untuk kabinetnya yang baru ini. Tapi apakah terlalu dini begitu? Saya kira enggak. Ini statement yang realistik bagi Jokowi. Realistik dalam mengelola kepemimpinan dia untuk masa yang akan datang. Sebab sesuai dengan namanya, dia bentuk kabinet dengan nama Kabinet Kerja, maka salah satu ukuran yang paling realistik dan paling bisa dilihat oleh orang untuk mengukur keberhasilan kabinet dia adalah dengan mengukur pekerjaan orang yang diberi tugas menjadi menteri. Dan karena itu, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sesuatu yang realistik dan juga bisa menjadi pecut bagi menteri atau bagi pembantu dia. Tergantung bagaimana cara pandang menteri itu menanggapi. Kalau dia memahami filosofi Jokowi sebagai pemimpin dia, mestinya menteri itu langsung tanggap dan mengerti apa yang dikatakan oleh Jokowi. Artinya bahwa menteri-menteri yang sudah dilantik begitu, tidak ada jaminan kemudian mereka akan menjabat selama lima tahun kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan target begitu? Saya kira iya. Dan mengasumsikan bahwa seorang menteri harus bertahan selama lima tahun, saya kira itu cara pandang yang konvensional dalam politik. Dan itu Anda lihat pada zaman pemerintahan sebelumnya begitu dengan presiden-presiden kita yang sebelumnya? Saya kira tradisi untuk mengganti menteri yang tidak perform dalam menjalankan tugasnya itu sudah dimulai semenjak Presiden Abdurrahman Wahid, pasca kepemimpinan Pak Harto. Dan saya kira itu bukan tradisi yang buruk, tapi itu merupakan tradisi yang justru membaca keadaan di mana seorang menteri itu harus melaksanakan kewajiban. Jika dia tidak mampu, maka dia harus tinggalkan kewajiban itu. Oke, baik. Kita juga bersama menghubungi Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Basuki? Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Basuki bersama Veronica di sini. Kita juga ada pengamat kebijakan publik, Masyafiq Hashim di studio. Baik, Pak Basuki ini terkait dengan statement dari Pak Jokowi beberapa waktu lalu di acara Kompasi Oforum, di mana kemudian secara kesimpulannya bahwa Jokowi akan mengganti menternya yang tidak bisa kemudian mencapai target. Anda sendiri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, ditarget untuk membangun 25 sampai 30 bendungan dalam 5 tahun. Pak, ini sudah dibicarakan sebelum kemudian Bapak dilantik sebelumnya? Oh iya, pada saat saya dipanggil Pak Presiden, tanggal 20 malam memang beliau prioritas utamanya adalah untuk mencapai kedaulatan pangan. Tidak hanya suasupada pangan, tapi adalah kedaulatan pangan. Khususnya untuk padi, jagung, dan gedre. Kemudian setelah kami dilantik juga di dalam kemarin kami berjalanan ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, dan menyampaikan bahwa untuk suasupada pangan atau tidak import beras, jagung, dan gedre minimal 3 tahun. Itu menjadi targetnya kami, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khusus untuk Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dia sudah mentargetkan. Berarti, maaf Bapak, saya potong, setiap Menteri kemudian sudah diberikan target begitu oleh Presiden? Iya, saya kira ya. Jadi sudah jelas, indikator kinerja utamanya sudah jelas. Kayak kami, seperti kami ini, minimal 5 bendungan minimal setiap, setiap tahun harus bisa dipanggung. Baik, Bapak sedikit membedah kemudian target tersebut, 25 sampai 30 bendungan dalam 5 tahun. Ini sebenarnya visi Jokowi dan JK seperti apa, Pak, untuk tugas dan target tersebut untuk Bapak? Ya, saya kira itu ada di dalam nawacita. Seperti kita pernah, sering apa, sudah maklum bersama bahwa sekarang ini visi dan misi adalah, visi dan misi Presiden, bukan visi dan misi Kementerian. Kementerian adalah operasionalisasi dari visi itu. Ya kan? Di dalam visi nawacitanya, Presiden Bapak Jokowi dan JK itu ada, untuk kedalatan pangan, membangun 25 waduk minimal, kemudian merehabilitasi 3 juta hektare irigasi dan membangun irigasi baru 1 juta hektare. Itu adalah menjadi target untuk swaston dapangan kita. Oke, baik. Pak Basuki, kita tahan dulu perbincangan, kita ada informasi. Pemirsa, sebelum diskusi dilanjutkan, mari kita lihat pernyataan, dan dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo kemarin. Oke, baik. Kita akan berusaha menayangkan statement dari Presiden Jokowi Dodo kemarin. Saya ke Mas Syafiq dulu. Mas Syafiq dari pernyataan Pak Basuki. Sepertinya, sejumlah menteri itu sudah ternyata diajak berbicara sebelum pelantikan, dan sebenarnya mereka menyanggupi untuk hal tersebut. Itu merupakan langkah yang sangat baik. Dan kenapa, kalau Anda melihat, kenapa kemudian pemerintah-pemerintahan sebelumnya tidak melakukan hal yang sama begitu? Kalau memang untuk melakukan pembangunan itu harus dimulai dari sekarang. Saya kira mungkin pemerintah yang dulu itu filosofinya berbeda dengan pemerintah yang sekarang, yang dipimpin oleh Pak Jokowi, dan itu tergantung dengan kebijakan politik seorang pemimpin, saya kira. Dan Jokowi ingin sesuatu yang baru, yang mendobrak, dan kebetulan itu berbeda dengan cara kerja dan cara pandang pemerintahan yang telah usai kemarin. Dan saya kira ini semua karena berdasarkan refleksi atas problem yang selama ini dipandang dan dilihat secara seksama oleh Presiden kita yang sekarang ini, dia memiliki masa pemimpinan yang sudah kita tahu bersama di Solo, kemudian di Jakarta, dan itu semua problem terletak kepada persoalan bagaimana kita mengeksekusi masalah-masalah itu menjadi selesai. Dan itu bisa dijawab dengan kerja itu. Baik, Pak Basuki, meskipun kemudian Presiden Jokowi Dodo dan UAPres Yusuf Kala memiliki visi dan misi dalam nawacita tersebut, tapi dari kementerian Anda dengan membangun 25-30 bendungan, kira-kira problem seperti apa yang sebenarnya ingin dituntaskan begitu, Pak Basuki? Jadi, kalau untuk kedaulatan pangan, Ibu, ya, kita pertanian itu walaupun ada tanah, ada pupuk, ada benih, kalau tidak ada air, maka tidak akan bisa dikembangkan. Jadi air is must. Air adalah faktor utama dalam kita mengembangkan pertanian. Untuk itulah, kita sekarang ini mempunyai jadi sekitar 7,3 juta hektare lahan irigasi. Jadi sekitar 7,3 juta hektare lahan irigasi yang airnya dijamin oleh air waduk yang berarti keberadaannya sepanjang tahun itu hanya sekitar 900 ribu hektare. Baik. dengan membangun 25-30 waduk ke depan itu kita akan memperbesar lagi kehandalan air irigasi untuk melayani lahan irigasi tersebut. Jadi kalau dengan waduk yang sekarang kita mempunyai cadangan 11 miliar meter kubi air dengan tambahan 30 waduk itu akan menjadi lebih dari 14 miliar meter kubi. Tapi sekarang sudah ada yang mulai dilakukan begitu Pak Basuki? Sudah mulai berjalan kah? Ada yang sudah berjalan. Khusus untuk pemerintahan Bapak Jokowi ini yang dua bulan ini saya mempercepat tender 5 waduk. Satu di Aceh, Waduk Kerto. Satu di Banten, Waduk Karyan. Satu di Jawa Tengah, Waduk Logung. Satu Waduk Lola di Suud. Dan Waduk Ragnamo di NTT. Kemudian untuk dari 2015 sendiri kami akan membangun lagi 6 waduk. Jadi yang sudah kita lakukan tender pada bulan November-Desember ini akan dimulai pelaksanaannya nanti pada bulan Januari ke Februari yang akan dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden. Presiden. Kemudian di pertengahan tahun mungkin 6 lagi. Jadi tahun depan sudah jelas akan kita bangun 11 waduk dengan total anggaran 8,2 triliun. Berarti ini proyek yang kontiniti. Pak Basuki kita akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Begitupun Mas Syafik dan pemerintah, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime Time Talk.